Halo boy, gue Grisity, atau yang biasanya kalian sebut dengan sebutan kakek Gris, si tukang manis harga coy Tapi, ada kabar baik untuk kalian, karena kalian bisa liat disini, gue tidak di farm, gue tidak di ladang gue, teman-teman Tidak di bagian tempat dimana yang biasanya bikin kalian resah gitu, enggak teman-teman Kali ini gue bakal mencoba metode profit slash gacha gitu, yang tentunya sudah pasti seru teman-teman Karena kakek Grisity tidak mungkin tidak seru Gue tuh merasa gue tuh bosan banget, tapi ya, gimana ya? Intinya sebenarnya teman-teman, gue tuh sebenarnya lagi capek aja, gue lagi malas ngebrek gitu kan Gue pengen istirahat, tapi ya gue belum keluarin video, karena kalau enggak keluarin video enggak cuan Minimal kakek jujur lah ya Jadi teman-teman, kali ini gue pengen coba gacha fosil Jadi ya, kita pakai polis fosil, kita masukin ke dalam prep station Terus gue lihat apakah gue bisa dapetin cuan ataukah gue bakal rugi teman-teman Jadi ya, begitulah Segampang itu sebenarnya, jadi ya memang simple banget Kalau kalian pengen ikutin, boleh teman-teman, seandainya kalian lagi pikir-pikir Gue pengen gacha fosil, tapi gak ada yang pengen jadi tumbal dulu apa Biar gue gak perlu keluar modal Nah, perfect teman-teman Gue adalah tumbal untuk kalian gitu, nanti kalian bisa lihat Tapi ingat, ini tuh bergantung sama hoki Jadi ya, kalau kalian gak hoki, kalian bisa rugi, bangkrut Nangis di pojokan sama Jaminet teman-teman ya Jadi ya, kayak gitu lah Risiko tanggung sendiri, gue tidak bertanggung jawab apa-apa Gue tidak ada niat untuk mandip apa-apa Oke teman-teman, jangan bully gue Sebentar ya, semua video gue gak pernah niat mandip sih Cuman ya, seandainya kalian gak tau lah Oke, jadi Kita perlu ngapain teman-teman Oh iya, kita perlu belajar dulu gitu ya Kita perlu siapin modal dulu Modal gue sini ada 46 DL, harusnya lebih dari cukup Gue pengen gacha berapa ya Kalau bisa sih 200 fosil teman-teman Tapi ya kalau gak mampu, gue beli 100 aja Atau 150 nanti ya Soalnya itu sebagai testing-testing aja teman-teman Dan Berarti pertama kita perlu beli prep station dulu Prep station tuh kayaknya 11 OL gitu Gue bakal beli berapa ya 50 100 100 kali ya 100 Abis itu kita gachanya 200 fosil Biar jadi 2 ronde teman-teman Menarik, menarik Dan gue sudah siapin word juga Gracious Fosil 69 Dengan angka super seimbang teman-teman Biar gue dapat hoki Keseimbangannya tuh bagus banget gitu lah Semoga gue hoki teman-teman Kalau gue hoki Kalau gue profit di video kali ini Kita bakal giveaway Giveaway-nya apa gue gak tau Nanti tunggu aja di akhir oke Oke jadi pertama kita perlu beli bahan dulu Teman-teman Gue bakal langsung pergi aja ke Bifossil Untuk cek harga sebentar Kalau gak nanti gue bakal ke DCIHMU aja Kalau misalnya di Bifossil gak ada yang trade-nge trade gitu kan Dan Bifossil udah berubah sekarang ya Terakhir kali gue liat dulu Wordnya bagus gitu lah Sederhana aja Oh masih ada yang trade teman-teman Kita liat dulu harganya berapa Orang beli polis 13 each Berarti orang jual polis kemungkinan besar 14 Habis itu kita liat teman-teman Kurang rame ya Kayaknya gue bakal ke DCIHMU aja teman-teman Kayak biasa kalian tau Gue tuh brand ambasador super non-officialnya si IHMU Yang gak pernah dibayar Karena IHMU gak peka Gue bakal taruh link ke DCIHMU di ping komen di bawah teman-teman Dan di deskripsi juga kalian tinggal klik aja Masuk join gratis Gak perlu ribet lagi lah Gue bakal langsung cari-cari dulu teman-teman Mari kita timelapse bagian beli-belinya coy Oke guys jadi gue sedang mencari teman-teman Sementara gue baru bisa dapet 100 prep Ini gampang banget prep itu kayak cari tanah teman-teman Di luar ada Jadi kalo kalian gak pernah keluar rumah Mungkin susah Tapi kalo kalian pernah keluar rumah pasti gampang teman-teman Ini gampang banget cari prep 110 while each Ada yang jual 9,5 Kalo kalian hoki Kalo kalian beli banyak banget gitu ya Beli 200 atau berapa gitu Kemudian police fossil sementara gue punya 148 Gue nanti cari 52 lagi jadiin 200 teman-teman Dan gue bakal kasih catatan sedikit Ini gue lakukan dengan kondisi yang sangat tidak ideal teman-teman Kondisi paling bagus Kalo kalian pengen profit dari police fossil Itu adalah yang pertama Kalian harus beli police fossil dengan harga yang relatif lebih murah teman-teman Sekarang ketika gue lahir record ya Orang tuh banyak yang beli 13,5 while each Sedangkan gue beli 14 while each Karena gue malas Plus karena video ini tuh lebih ke have fun sementara Karena gue agak bosen-bosen aja gitu Hari-hari gak ada ngapa-ngapain teman-teman Lagi gak ada tugas aja gitu Jadi ya gabut teman-teman Dan Yang kedua adalah Kalian tuh harus jualin Fossil Quest teman-teman Jadi kalian tuh jual quest Karena kalo kalian jual quest tuh Satu orang Bakal Satu Sorry Ngomong apa sih Kalo kalian jual fossil quest Kalian tuh bakal dapat minimal 3 while 3 while dari Yang dibayar Sama orang yang beli quest gitu ya Jadi ya Profitan kalian kemungkinan besar tuh jauh lebih banyak Kalian liatin aja nih Kalo gue punya 148 Police fossil Anggap aja gue jual fossil quest 3 while each Itu sudah dapat Hampir 450 while coy Jadi ya Banyak banget Tapi itu adalah kondisi paling ideal Kalo kalian pengen profitin ini semaksimal mungkin Tapi kalo kalian gabut aja kayak gue ya Sebenernya gak apa-apa sih bener-bener gue ya Jadi kita bener-bener berharap pure hockey doang temen-temen Kalo mereka kan enggak Mereka kan sudah hitung-hitung gitu Nah jadi Gue bakal mulai aja temen-temen Kita bakal buat dari 100 aja dulu Itu ya Soalnya nanti gue bakal cari juga nanti 52 yang lain Baru nanti bakal kita Ya Untuk ronde kedua aja temen-temen Santu nanti gue bisa cariin Gampang coy gampang Lagi Belakang ini lagi sepi aja temen-temen Orang yang jual polis fossil nih ya Mungkin karena ya Udah diborong habis Atau mungkin mereka tuh gak mau jual Polis fossil lagi gitu Mereka pengen jual kue sendiri gitu ya Jadi ya Mungkin-mungkin aja Nah Temen-temen Kita bakal taruh dulu Polis fossil Polis fossilnya Prep stationnya temen-temen Kalo kalian gak tau gimana Cara gasa fossil tuh gampang banget Kalian tinggal ini aja Kayak gini Gampang temen-temen Dan Yaudah Kalian tinggal masukin Polis fossilnya gini temen-temen Kalian tinggal klik aja Langsung masuk temen-temen Kalian bisa liat sendiri Itu ada Kayak lampu kuning yang kedap-kedip gitu Itu artinya Lagi proses temen-temen Lagi loading gitu lah Nanti kalian liat fosil di dalam sini Kalo dia udah ready Dia tuh bakal bentuknya kayak segitiga gitu coy Dan Lampunya tuh nanti dari kuning jadi Hijau Nah gampang Kayak gitu temen-temen Baru kalian tau itu ready Setau gue itu paling cepet Sekitar 1 jam Tapi kalo paling lama bisa beberapa jam Gue gak inget temen-temen Spesifiknya berapa Kalo kalian tau Kalian sering jual quest gitu kan Kalian sudah pro kasih tau gue temen-temen Karena kaki sudah tua Kaki tentu saja tidak tau semuanya coy Kita bakal masukin aja Kita timelapse-in aja Kalian bagian sini Soalnya masih banyak coy Yang mau di klik Oke temen-temen semuanya Akhirnya gue balik lagi Setelah berapa hari gitu ya Gue lama banget temen-temen Gue udah kayak hampir seminggu gitu Gak record Karena gue sibuk banget Ngurusin kuliah Udah kayak Kayak apa ya Pokoknya sibuk lah temen-temen Intinya Kalian ngerti lah Gue yakin kalian pernah sibuk semua coy Dan gue sudah dapetin 100 polis fosil terakhir Tapi sebelum itu Kita bakal harvest dulu temen-temen Dan inget Ini totalnya gue habisin 28 DL Karena gue beli 14 WL each Mahal banget Super duper overpay Gak recommend banget Gak sehat banget temen-temen Jadi kalo kalian pengen gacha ini Setidaknya Pake cara lebih pintar gitu ya Antara jual questnya Atau at least cari Polis fosilnya murah dikit Jangan kayak gue Bodoh banget Sumpah Nanti kalo bangkrut Gue nangis gitu kan Malah salah-salahin Ubisoft Padahal salah gue sendiri Oke temen-temen Intinya kita bakal langsung Collect-collect aja Dan Yalah Gue harap Setidaknya Kalo gue mau Kalo gue mau balik modal temen-temen Gue perlu dapet setengah Gak perlu setengah sih Kayak 40% Itu ancient plant seed Nah Gue harap Gue hoki coy Kita mulai aja dari yang pertama Oh bentar Gue cek dulu temen-temen Kita pastikan dulu Gue gak punya fosil apa-apa lagi Jadi ya Begitulah Hmm Gak ada Gak ada fosil Gak ada fosil apa-apa Harusnya temen-temen Oke Aman-aman Aman coy Aman coy Waktunya kita collect Temen-temen Kita mulai dari yang pertama Ancient plant seed Cuman temen-temen Ancient plant seed Terakhir kali gue cek Itu seminggu yang lalu sih 30 WL Jadi kalo gue Polis fosilnya 14 WL Kalo gue dapetin aja Gue sudah profit 16 WL Kalo gue dapet Kalo gak ya rugi temen-temen Selain ancient plant seed Gue bakal rugi Ancient plant seed Dino rip catchnya 2 WL coy Tulang dinosaurus goblok Ini 2 WL Jadi ya bangkrut kita Kalo kita dapetin banyak-banyak ini Ancient plant seed Ancient plant seed Wah ngajar di Ancient plant seed Wah Kalo gue dapet Kayak gini-gini Terus gue untung loh coy Wah Ancient plant seed lagi Boleh dapet Anjir Gapet coy Oke gini Gini aja deh Gue kan punya 200 Temen-temen Kalo gue bisa dapet Setidaknya kayak 80 Ancient plant seed Dari 200 Polis fosil gue Bagel giveaway 5DL ke 5 orang Pemenang coy Jadi ya Kalo dapet Kalo gak dapet Gak usah komen coy Karena gak bakal gue giveaway Dapet ancient plant seed lagi Wah Anjir Hoki banget coy Sumpah Udah 3 kali Kalo dapet 4 kali coy Padahal salah hit Wah Kita baru 8 biji coy 8 biji kita dapet Ancient plant seed 6 Eh 8 ya Iya 8 Lagi dah Ah shit Dapet tulang Pokoknya semua yang tulang-tulang Tuh gak profit coy Eh Oh backpack gue penuh ya Ternyata temen-temen Bentar ya Gue perlu buang sedikit item gitu kan Apa yang bisa gue buang Ini aja lah ya Love carton Nah Tampil dulu Ancient plant seed Nice Selamat datang ancient plant seed Gue senang banget Kalian bisa liat muka gue Sudah senyum-senyum mulu coy Ancient plant seed Kurang ajar T-rex gue Gue gak butuh dinosaurus Dinosaurus goblok Suruh punah aja temen-temen Mening jadi bensin Biar bisa masukin ke motor Atau ke mobil gitu kan Ember block Ancient plant seed Dino rib cage Wah ini bangkut kok kayak gini temen-temen ya Ancient plant seed Aduh extradium shot Shot ini 3WL coy Jadi gak worth Ini buat dapetin DNA Kalau kalian gak tau Gue recycle dulu Ini fire escape Kita ambil Shortnya Gak apa-apa Ancient plant seed Wah Semuanya ember block Ember block bagus sih Kalau kalian pengen gacha ke DNA Cuman gue butuh Ancient plant seed bang Nah kayak gitu Gak mantep Mungkin temen-temen Bagian-bagian Ini kan banyak banget ya Gak mungkin gue Record satu-satu gitu kan Gue kasih ekspresi terus Nanti ya Kalian capek Kalian bosan Jadi bagian-bagian tertentu Mungkin gue bakal skip Kalau bagian yang jelek-jelek gitu kan Have fun Oke temen-temen Kita bakal lihat progress kita gitu ya Gue barusan habisin satu baris Itu berarti 50 plus 1 Yang salah hit tadi di atas Jadi 51 coy Dan 51 Kita dapat 22 ancient plant seed Berarti sekitar 40% Lebih dikit lah ya Masih oke temen-temen Masih masuk ke dalam Target gue lah Jadi kita bakal harvest Ronde kedua coy 3x cool ancient plant seed 3x cool ancient plant seed Please ancient plant seed Gue butuh ancient plant seed Gue gak butuhin lain Bagi temen-temen fun fact Dulu ketika pertama kali Fossilnya keluar temen-temen Update fossil keluar Ancient plant seed Setau gue tuh belum ada gunanya coy Belum ada ancas waktu itu Jadi orang-orang tuh pada Berharap dapetin Ember block banyak-banyak gitu ya Waktu itu polis fossil Harganya masih 2 WL each coy Jadi ya Jauh banget Sekarang sudah 13-14 WL gitu coy Jauh banget Aduh gue gak butuh Extra dream shard sumpah Gue butuhnya Ancient plant seed coy Nah kayak gitu Kayak gitu Oke temen-temen Gue barusan aja Harvest 100 Dan semoga kita dapat Setidaknya 40 ancient plant seed 39 Aduh Tidak nampak terlalu bagus Tapi setidaknya Kalau kita rugi pun Kita gak bakal rugi terlalu banyak Soalnya ancient plant seednya aja Udah hampir balikin modal Oke temen-temen Waktunya kita masukin Ke dalam ini semuanya Dan gue bakal jembangin lagi Nanti sore Atau besok aja temen-temen Soalnya kita masih punya 100 lagi coy Semoga kita dapat 50 ancient plant seed dari sini Halo temen-temen Gue banyak lagi Ini sekitar 2 jam Setelah gue tadi masukin ke dalam Prepnya semuanya ya Fosilnya Dan kita bakal lanjut temen-temen Ini bakal jadi ronde terakhir Ada 100 fosil lagi Sementara kita punya 39 ancient plant seed coy Target kita tuh minimal Minimal banget 80 ya Jadi kita perlu dapat Dari 100 fosil ini 41 ancient plant seed Semoga balik modal Semoga cuan temen-temen Ah sayang banget Kenapa gue beli mahal banget ya Kalau gue beli murahan sedikit Harusnya gak perlu aim terlalu banyak temen-temen Kita langsung mulai aja Kalau ini seed Kalau ini Barang pertama yang gue dapetin Adalah seed Gue bakal giveaway 1DL Gak jadi giveaway temen-temen Salahin Dewa Ubisoft gitu ya Lanjut Kita pengen dapetin ancient plant seed Ancient plant seed bagus Sementara Ancient plant seed lagi Ancient plant seed Ancient plant seed Nino ribcage Kurang aja Sekali ini Kalau kalian dapet ribcage Kalian nangis aja temen-temen Udah pasti bangkrut gitu Ancient plant seed Please Ancient plant seed Ancient plant seed Wah Mantep Ember sebenarnya gak terlalu masalah temen-temen Soalnya ember tuh lumayan mahal juga Jadi ya Ruginya gak terlalu banyak gitu Kalau bisa sih ancient plant seed Kayak gini temen-temen Wah Kalian bisa liat 4 5 6 Wah Gila banyak banget Ini sih sementara lumayan hoki temen-temen Kalau gue bisa sampai ke ujung baris ini Dengan punya 60 aja Kita udah on track berarti ya Sudah sesuai jadwal gitu 60 dari 150 ya Berarti itu memang masih 40% Target kita adalah 40 yang di atas ini Kita bisa dapet Sorry Dapet 20 lagi coy Nah gue tebak lagi deh Yang ini Ini ember block Kalau gue bener dapet ember block Gue giveaway satu DL Giveaway satu DL Komen di bawah temen-temen Kenapa kalian mau Alasannya apa Bebas temen-temen Harus jujur aja yang penting Kalau kalian gak punya alasan apa-apa Bilang aja Gak Gak punya alasan Cuman pengen DL doang Gak apa-apa coy Ini gue tebak T-rex skull Salah lagi Lanjut temen-temen Ancient Planship Wah lumayan Tiga Ah enggak tiga temen-temen T-rex skull Gue cape banget Cok sama ribcage Ini ada berapa sih Gue punya Sumpah gue cape banget coy Lebih banyak t-rex skull Malah 31 ya Ribcage cuma 22 coy Sementara kita punya 68 Wah ini susah ya Kayaknya ya Kita butuh 12 lagi coy Please berhenti Dapet tulang Ya Aduh tulang Aduh goblok Gue butuh Ancient Planship By the way Ancient Planship Kalau kalian gak tau buat apa Ini kok udah 4 temen-temen Kalau gue dapet 5 Kombo Gue give away 1 DL lagi 1 DL Berarti udah total 2 DL coy Komen di bawah Sepertinya tadi gitu ya Alasan kalian mau apa Wih 6 coy 7 Holy shit Boleh temen-temen ya Sorry kalau misalnya kalian bilang Bang kok Kok responnya gak Gak wah banget bang Karena tetangga lagi Gak Karena ada tetangga temen-temen Nanti kena marah gitu ya Ancient Planship Ancient Planship Gue butuh Ancient Planship Sumpah Kurang hoki temen-temen ya Tapi ya kita liat dulu lah Kita dapet 39 shit Oto gini aja Gue bakal susun rapi-rapi Terus gue bakal hitung harganya semua Biar kita liat Apa kita balik modal atau enggak gitu ya Kasih gue waktu sekitar 10 menit Oke coy Sudah berhasil gue hitung semuanya Dan ini gue sudah Hitung-hitung coy Jadi kalian bisa liat Apakah gue profit atau enggak Spoiler Gue profit Ini dia Kita dapet 79 shit Temen-temen Ini tuh harganya 31 LH Kalian bisa jual 30 Tapi ya Kenapa jual 30 Kalau kalian bisa jual 31 Seperti itu temen-temen Namanya juga bisnis gitu ya Dapetnya 2449 Ini tuh memang profitan utama kalian Kalau kalian gak dapat banyak Ancient Planship Kalian pasti rugi gitu Titik Itu aja Kemudian ada ripcash temen-temen Harganya 2,5 WL Ini kalian bisa gacha Jadi DNA Dan itu yang bakal gue lakukan temen-temen Jadi kalian tunggu aja Minggu depan Harusnya gue bakal Keluarin video Untuk kita dapetin DNA Temen-temen Mungkin kita bakal buat ripcashnya jadi 50 T-rex skull jadi 50 Mungkin amber jadi 50 juga gitu ya Jadi kita bakal tes 150 blok tuh Hoki nya sebagus apa temen-temen Ditunggu aja ke depannya Makanya jangan lupa Kasih like di video ini temen-temen Kasih yang Gue udah kayak tai belakang ini ya Habis itu kita dapet skull juga Ini sama-sama tulang temen-temen Jadi harganya sama 2,5 WL 90 WL totalnya Extractium Orn ini bisa jadi 3 WL each 57 WL Kemudian kalian punya juga Amber itu 7 WL temen-temen Harganya 2 Harganya 7 WL Bisa jual 8 WL juga Kalau kalian bisa hoki 2,3,8 temen-temen Deni nomas 1 WL Gak ada harganya Stone Spear Gue kaget 28 WL Terakhir kali gue cek Ini harganya 10 WL coy Jadi ya Gue kaget lumayan Kalau di totalnya Totalnya tuh 2,962 Model kita tuh 2,800 temen-temen Sebenernya 2,800 tuh udah overpay banget Kalau kalian beli dengan harga yang normal Mungkin kalian habis 2,600 Atau 2,700 WL doang Dan kalau kalian jualin quest Jualin quest Carnival Fossil temen-temen 1 quest 3 WL Kalian punya 200 Fossil Juga bisa dapet Extra 600 WL Clean Profit gitu Jadi ya Kalau seandainya Gue lakukan ini Dengan jual Fossil Gue bisa profit 762 WL Jauh banget Dibanding yang gue dapetin 162 Tapi ya Kenamanya juga for fun Udah for fun Dapet konten Dapet cuan lagi Kan kurang apa lagi Dan gue gak bakal jual ini semua Karena ya Gue bakal gacha temen-temen Seperti yang gue bilang tadi Gue bakal gacha DNA Tunggu aja videonya Mungkin ya bakal gue jual Cuman Ancient Plansy Temen-temen Soalnya gue gak butuh ya Dan Dino Ini Dino sama Stone Spear temen-temen Ini yang 4 ini Kita bakal pake untuk gacha DNA Minggu depan Jadi tunggu aja Dan kalian tau lah Ancient Plansy itu laku banget Jadi gue gak perlu nunjukin apapun Kalian sudah tau Itu pasti sold Gue percaya sama gue Satu kali post pasti sold Oke temen-temen So far lebih kayak gitu aja Untuk video kali ini Kalau kalian punya ide lagi Comment aja di bawah Dan Far lebih kayak gitu aja sih Sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax